Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara, melantik 299 pejabat fungsional pemerintah Kota Denpasar hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di ruang peraja utama kantor Wali Kota Denpasar. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19 dan munculnya varian Omikron, kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 299 pejabat fungsional Pemkot Denpasar hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional resmi dilantik. Pengambilan sumpah dan janji yang dilaksanakan secara daring dan luring ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara. Hari dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar, Ikade Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, Igusti Ngurah Gede, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Ide Bagus Alit Wiradane, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dan pejabat yang dilantik. Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional ini merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam usaha penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dibagi menjadi dua lingkaran Eselon, yakni jabatan administrator Eselon 3 dan pengawasan Eselon 4 yang diganti menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman bahwa birokrasi bersifat dinamis, lincah, dan profesional dalam menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi. Penyederhanaan diharapkan bisa mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Wali Kota Jaya Negara menambahkan, melalui penyederhanaan jabatan ini diharapkan ASN dapat mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik. Pemangku jabatan fungsional diharapkan memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kinerja, sekaligus mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan ide kreatif dan jenjang karir. Peluang besar untuk bekerja sesuai kompetensi, lebih produktif, inovatif, dan jenjang karir yang luas. Kultur birokrasi diubah dengan mengedepankan kompetensi. Wali Kota Jaya Negara mengajak para pejabat yang dilantik untuk memaknai penyederhanaan ini secara positif dan memanfaatkan peluang untuk bisa mengembangkan potensi diri dan karir hingga ke tingkat jenjang fungsional ahli utama. Hal ini mengingat kemajuan zaman saat ini menunduk aparatur sipil negara untuk bekerja optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pihaknya turut memotivasi para pejabat fungsional untuk meningkatkan kompetensi diri, baik melalui pendidikan maupun pelatihan, sehingga pekerjaan akan lebih produktif dan menambahkan angka kredit sesuai target hingga bisa naik pangkat golongan sesuai yang direncanakan. Selaku permintaan daerah kita meninaklanjuti apa yang menjadi keputusan presiden dan keputusan Nenban nomor 17-18. Kan itu dulu, akhirnya dalam penyertaan generasi yang mana spirit yang ingin ditanangkan tersebut adalah bagaimana kita mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itulah pada hari ini kami baru bisa melaksanakan apa yang menjadi arahan presiden. Mudah-mudahan seperti kita keputusan tadi itu dengan penyertaan ini kita bisa mempercepat pelayanan kita kepada masyarakat. Wali Kota Denpasar Igu Singur Jaya Negara berharap jabatan fungsional yang baru ini dapat segera bekerja dengan optimal mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Denpasar. Teruslah berinovasi di tengah kemajuan zaman dan pesatnya tuntutan masyarakat untuk menunjukkan Denpasar maju, makmur, aman, jujur, dan unggul.